Halo selamat pagi dulur-dulur semuanya hari ini saya akan mengunjungi pasar domba di Kabupaten Garut tepatnya di pasar Andir pasar domba Andir ini merupakan pasar domba terbesar di Kabupaten Garut bahkan bisa dikatakan sebagai pasar domba terbesar di Jawa Barat karena yang datangnya bukan hanya orang Garut saja tapi banyak masyarakat yang dari luar kota misalnya dari Cilacap dari Cirebon dan kota-kota lainnya Oke untuk lebih jelasnya nanti kita akan langsung mengunjungi ke pasar Sorina itu adalah pasar domba nya Nah selain masa domba itu adalah view gunung tempat pandayan jadi kalau mau hacking disini enggak terlalu jauh Nah kalau itu satu lagi gunung pasar Andir ini rame banget baru datang ini domba yang baru datang baru datang aja udah mulai rebutan jadi disini tuh kenapa rame satu karena dibilang pasar ini pasar terlengkap dari mana-mana datang dan pastinya harganya bisa murah di mana di mana di mana di mana Oh di Banyarwang ya ini nih rame banget ini tuh pasar Andir pasar jadi pengunjungnya tuh banyak banget nih semuanya Bang di mana Bang Pasirwangi pada ngisah atau atas ini parkirannya nih penuh ini sepertinya sebagian si domba nya memang sudah masuk ke posisi pasarnya lihat lihat ini tuh memang dari mana-mana datang jumpa ruah ke pasar domba Andir ini ini masih yang parkir saya juga nanti tadi sampai parkirnya di luar karena memang kalau pengen masuk ke dalam nggak bakalan ke bagian kita masih di parkiran bentar lagi kita akan masuk ke oke nah kita akan coba yang yang lagi transaksi kita akan lihat yang lagi transaksi jadi disini tuh kalau kalian pengen membeli harus pintar-pintar nawar aja karena yang jualan banyak banget kalau domanya cocok harganya cocok langsung angkut aja karena di dalam pun nanti yang beli banyak banget nih kita masih di posisinya di parkiran kita tunggu nih sampai si bapang selesai transaksi kita tunggu sampai kelar kelompok selamat menikmati selamat menikmati pasar andir jadi transaksinya itu ada yang memang di parkiran ada juga yang pas di pasarnya makin siang ini sepertinya makin rame oke itu demikian kondisi parkiran yang ada di pasar domba andir next kita akan lanjut ke bagian dalam pasarnya wah ini ini dalam pasarnya juga penuh banget sama orang yang parkir mobil jadi kalau kalian pengen disini terus kebetulan bawa kendaraan kalau mau udah ke bagian di dalam harus lagi banget kalau tandanya ke bagian parkir di luar pun bisa bang yaitu dimana mang oh dari Jawa Tengah Jawa Tengahnya dari mana Jawa Tengah udah dapet berapa rutin disini mas ya kadang-kadang 15 hari sekali ini kan dijual dijual lagi di Cilacap ya 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 udah dapet berapa udah dapet berapa 30 30 20 mau ngambil berapa disini yang kurang tahun nanti oh masih masih nyari siapa namanya mas mas Nafis oke terima kasih mas Nafis nah mas Nafis ini jauh-jauh dari Cilacap datang ke pasar andir perjalanan berapa jam Cilacap ke sini ini posisinya kita sudah mau masuk ke dalam pasarnya hei oke 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 ini pintu masuk di pasar andirang pas coffee macaan timonten dimana Pak Taslim di Majalengka Rutin mas, mana enggak dia? Oh anyar, oh nembian Rameh emangnya? Di Majalengka rameh Ciga Kiya? Pasar Dombana? Kurang, jadi rameh pesanidia Jadi memang si Pasar Domba Pasar Domba terbesar di Jawa Barat Nah, jadi katanya kalau orang Majalengka Kebetulan pengen nyari domba Boleh ke Pasar Ligung Nanti bisa hubungin Pak Taslim Dijamin murah lah Murah, dombanya murah Kualitas dombanya pasti bagus Siap Oke, sepertinya itu ada dari dinas terkait Kita akan coba-coba tanya Nanyain Pau ya sepadanya narus-narus bunyi Bu Yang dateng nih ke Pasar Andir Oh, Pasar Hewan Andir Ini rata-rata dari mana aja Bu yang dateng? Dari Serang Dari Serang? Serang, Banten Nah, terus? Yang jauh, Purwokerto Purwokerto ada Tadi Cilacap ada Terus? Di Jakarta ada Di Jakarta Oh, jadi ini Di Cilobon juga ada Jadi, bukan hanya orang Gadot aja Bu ya? Oh Nah, terus? Kalau misalkan saya nih Pengen ikut Masarindomba disini Kita bayar apa gimana? Bayar Bayar, bayar berapa bayarnya? Per ekor 2 ribu Per ekor 2 ribu Jadi kalau ada yang terjual Nanti bayar 2 ribu Oh iya Murah, murah, murah Terus Rata-rata nih Bu Perputaran uang Di pasar Hewan bayang bung ini Kira-kira Sampai berapa ratus juta Bu? Perputaran setiap hari Kalau itulah Kurang tahun Kalau lagi rame Yang mencapai sejuta lebih Sejuta lebih Berarti ada 500 ribu transaksi ya? Kalau lagi rame Yang mencapai sejuta lebih Sejuta lebih Berarti ada 500 ribu transaksi ya? 500 ribu transaksi Kalau 1 miliar ya? Nah, jadi Luar biasa banget Jadi disini tuh Oke, hatu nuhun Sama ibu siapa? Ibu Devi Ibu Devi? Ya, terima kasih Ibu Devi Atas informasinya Sehat selalu dan sukses Masih ramu Kita akan coba 2 Caca ketungguan Sampai jumpa 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 Terima kasih.